Sebelum menyimak alur cerita Renegade Imortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wakil Panglima Tertinggi Suan berpikir, apa yang tidak mustahil? Selama Wang Lin itu, apa yang tidak mustahil? Dia menghela nafas, jika bukan karena dia terlalu sombong dan meremehkan Wang Lin seperti orang lain di sini, dia tidak akan terluka saat ini. Selain Panglima Tertinggi Surga, Panglima Tertinggi lainnya semuanya berdiri, dan mata mereka seperti pedang tajam saat mereka menatap Wang Lin. Gelombang keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di hati mereka. Wakil Panglima di bawah mereka semua benar-benar tercengang, dan hati mereka bergetar hebat saat mereka menatap Wang Lin. Bahkan ada orang yang dapat membunyikannya lima kali berturut-turut, tetapi gelombang kejut yang tercipta ketika lima cincin menyatu menjadi satu, dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menggetarkan. Serangan balik yang kejam seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Jenderal Iblis. Bahkan Jenderal Iblis Jenius, Mofei, hanya mampu bertahan tiga kali berturut-turut. Jika ada yang keempat, dia pasti akan kalah. Namun Wang Lin mampu menelponnya lima kali berturut-turut. Jika gelombang kejut gabungan mampu melukai Wang Lin secara serius atau membuatnya mundur dalam keadaan yang menyedihkan, maka orang-orang mungkin akan dengan unggan menerimanya. Namun, orang ini bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia melayang di samping drum iblis seolah-olah dia sendiri yang tidak membunyikannya. Atau seolah-olah dia sedang memukul drum biasa, karena tidak ada pantulan sama sekali. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak salahkan, dia dengan santai menelponnya lima kali. Pasti ada masalah di sini, kultifator ini pasti menggunakan metode curang. Teriakan keterkejutan yang tak ada habisnya terdengar dari kerumunan. Mereka tidak asing dengan sosok Wang Lin. Beberapa hari yang lalu, dia adalah orang pertama yang melukai seorang Jenderal Iblis dengan serius, mengukir sosoknya ke dalam pikiran orang-orang. Namun, para menteri, Nyonya, dan berbagai pejabat kota setan langit tidak berpikir bahwa Wang Lin sekuat itu. Di mata mereka, alasan utama mengapa Audi kalah dan terluka parah adalah karena Audi terlalu lemah. Jika Wang Lin ini bertemu orang-orang seperti Mofei atau Shisiao, maka dia pasti akan kalah. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini semua orang. Namun, sekarang Wang Lin ini, yang sangat mereka tidak sukai, mampu membunyikan drum sebanyak lima kali dengan cara yang hampir sepele. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan ada yang menduga genderang setan itu pecah. Namun, mereka menyadari bahwa mereka salah setelah melihat beberapa orang di sekitar mereka terluka parah atau pingsan, dan energi spiritual iblis di tubuh mereka sendiri menjadi gila. Perasaan energi spiritual iblis mereka yang hampir terguncang keluar dari tubuh mereka segera menghilangkan gagasan bahwa drum iblis itu pecah. Dan juga, kotak-letak dengan drum iblis di tengahnya menunjukkan betapa kuatnya dampak dari sebelumnya. Mampu menciptakan kehancuran seperti itu di lapangan yang diperkuat dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya sungguh sulit dipercaya. Hampir seluruh panglima menghirup udara dingin. Yusen tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan benar-benar menyerah pada gagasan melawan Wang Lin. Satu-satunya jenderal iblis wanita, si Elian, mengenakan pelindung seluruh tubuh. Meskipun itu adalah pelindung seluruh tubuh, itu masih sangat terbuka, sehingga memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Di antara para jenderal iblis, mata si Xiao berbinar saat dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Chen Tao dengan lembut berbisik, saya sudah mengatakan bahwa orang ini sangat kuat. Si Xiao mendengus dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi ekspresinya menjadi gelap. Di antara para jenderal iblis, hanya Mofei yang tidak memandang Wang Lin. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati cakrawala yang jauh. Kultifator Dallow Swartsegg menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang tersembunyi. Di antara semua kebisingan ini, ekspresi pria lapis baja emas itu sangat jelek. Dia melihat ke arah drum iblis dan tangannya mengepal erat. Wang Lin menarik tangan kanannya dari drum sebelum berbalik dan menatap pria lapis baja emas itu. Semua kebisingan berhenti saat dia berbalik, dan semua tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Wang Lin menunjuk pria lapis baja emas itu dan dengan tenang berkata, Kamu kalah. Kekuatan pantulan dari menabu drum sebelumnya diblokir oleh segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin. Namun, pantulan itu sangat kuat, sehingga dibutuhkan lebih dari 2.000 lapisan segel kehidupan sebelum kekuatan ini benar-benar dinetralkan. Segel kehidupan tidak dapat dihancurkan kecuali 3.000 lebih segel dihancurkan dalam sekejap. Kalau tidak, mereka akan pulih. Inilah kekuatan sebenarnya dari segel kehidupan. Tidak heran jika Olsir berjubah abu-abu mengatakan bahwa dia memiliki 1 miliar segel kehidupan, dan dia akan baik-baik saja bahkan jika planet Tianyun meledak. Mantra dengan kekuatan pertahanan seperti ini sangat jarang. Setelah pria lapis bajak emas mendengar kata-kata Wang Lin, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Dia mendengus dingin dan berkata, Aku bilang kamu tidak boleh melebihi 5 dering. Apakah kamu orang bodoh yang tidak mengerti arti kata-kataku? Kamu membunyikannya 5 kali, dan belum melebihi 5, jadi ini bukan kemenanganmu. Setelah dia mengatakan itu, beberapa orang di tribun merasa bahwa moral kepala pelayan lapis bajak emas ini terlalu rendah. Wang Lin menatap dingin ke arah pria lapis bajak emas itu, lalu tangan kanannya mengepal dan memukul drum iblis di belakangnya. Dong, dering ke-6 terdengar dari drum dan bergema di seluruh alun-alun. Dering bel ini menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul dari drum iblis seolah-olah ada hembusan angin kencang yang meniup rambut Wang Lin ke belakang. Alun-alun yang sudah hancur segera mulai berguncang sekali lagi seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di bawahnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan dingin menatap pria lapis bajak emas, yang ekspresinya bahkan lebih suram, dan meninju dengan tangan kanannya sekali lagi. Dong, suara ke-7 dari drum bergema di langit. Jika 6 cincin pertama dari drum iblis dapat dianggap sebagai gelombang yang mengamuk, maka kekuatan pantulan dari cincin ke-7 dapat dianggap sebagai banjir bandang. Jenderal iblis Mofei dapat membunyikannya 6 kali tanpa terluka, tetapi pada kali ke-7 dia dipaksa mundur dan armornya hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa kuatnya pantulan dari ring ke-7 ini. Dering ke-7 berbunyi, dan saat ini, langit berubah warna. Badai berkumpul dengan drum iblis sebagai pusatnya dan mulai menyebar dengan gila-gilaan. Tangan kanan Wang Lin tidak bergerak dan dia berdiri tegak di udara. Tangan kanannya masih menyentuh drum iblis saat pandangannya tertuju pada pria berarmor emas. Dering ke-7 ini menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar terjadi di langit, dan suara Wang Lin perlahan keluar dari gemuruh yang menggelegar ini. 7 kali sekarang, Wajah pria lapis baja emas itu berkedut saat dia menatap Wang Lin dan berkata, Aku akan merekomendasikanmu kepada kaisar iblis. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, Aku ingin salah satu tanganmu. Kamu berani, pria berarmor emas itu berteriak dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat berteriak, katakan itu lagi. Aku ingin salah satu tanganmu. Saat suara Wang Lin keluar, tangan kanannya memukul drum iblis lagi. Dong, Dering ke-8 dari drum menyebar seperti puluhan ribu gelombang. Cincin ini bergema dengan kata-kata Wang Lin dan mulai menyebar dengan gila-gilaan ke segala arah. Aku ingin salah satu tanganmu. Pada saat ini, seolah-olah hanya itulah satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. Ini karena Wang Lin telah menggunakan kekuatan cincin ke-8 dari drum iblis untuk mempengaruhi langit. Raungan menggelegar bergema di langit seolah-olah langit akan runtuh. Di antara suara gemuruh yang memekakkan telinga, kalimat itu terasa seperti tidak diucapkan oleh Wang Lin tetapi oleh surga. Itu seperti suara gemuruh dari dunia. Suara ini mewakili dunia. Langit dan bumi menyatu dengan suara genderang membentuk kalimat itu. Meski kalimat itu tidak sekeras guntur, namun lebih mengejutkan. Kekuatan yang tak terbayangkan ini menyebabkan ekspresi pria lapis baja emas itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, telinganya berdengung, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat itu, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadapi dunia. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya menjadi gila, dan dia bahkan memiliki dorongan untuk mengontong lengannya sendiri. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk berbicara seperti sebelumnya, jadi seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Selain beberapa individu terpilih di antara penonton, semua orang tahu tanpa ragu bahwa jika Wang Lin mengatakan itu kepada mereka sekarang, mereka akan memotong tangan mereka sendiri. Suara tadi adalah kekuatan dari surga. Suara tadi adalah hukum, kata-kata agung dan mendominasi dari surga. Di antara para jenderal iblis, Mo Fei mengalihkan pandangannya dari langit ke Wang Lin untuk pertama kalinya. Di antara panglima tertinggi, selain panglima tertinggi surga, yang masih belum melihat ke arah Wang Lin, ekspresi tujuh lainnya sedikit berubah. Mata mereka menunjukkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin. Kata-kata yang membangkitkan hukum, ketujuh panglima itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa pada saat suara itu datang, mata panglima tertinggi surga yang selalu tertutup terbuka sedikit dan menunjukkan sedikit kebingungan. Di antara wakil panglima tertinggi, wakil panglima tertinggi kuning benar-benar terkejut, dan wakil panglima tertinggi suan menghela nafas. Wajah pria lapis bajak emas itu benar-benar pucat, tapi dia segera pulih. Dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, suaramu menyatu dengan kekuatan drung dan dengan demikian meminjam kekuatan surga. Sayangnya, Anda meminjam kekuatan drung iblis. Jika kamu bisa mencapai kata-kata yang membangkitkan hukum dengan kekuatanmu sendiri, lupakan lenganku, bahkan jika kamu menginginkan nyawaku, aku akan rela menyerahkannya. Namun, saat ini mustahil bagimu untuk meraih lenganku. Pria lapis bajak emas itu menarik nafas dalam-dalam sebelum melihat Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bisa menelponnya 15 kali, maka aku bersumpah kepada setan langit bahwa aku akan mengelenganku untukmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, diamlah. Jika kamu terus berisik, jangan salahkan aku karena berurusan denganmu. Pria berarmor emas itu mendengus dingin. Wang Lin dengan dingin menatap pria lapis bajak emas itu. Tingkat budidaya pria ini sangat tinggi. Ketika Wang Lin menahan tombak emas itu, dia tahu bahwa tingkat kultivasi pria ini berada di puncak tahap pertengahan Aschenden, hanya berjarak satu keping dari tahap akhir. Meskipun tingkat kultivasi orang ini hanya satu tingkat di atas wakil panglima tertinggi Suan, bagi Wang Lin, tingkat ini adalah kesenjangan yang sangat lebar. Tapi ini hanya hal sekunder. Yang paling penting adalah mantra yang dikembangkan oleh pria lapis bajak emas itu sangat kejam. Ketika Wang Lin menahan tombak matahari, dia segera menyadari kekuatan misterius di balik kekuatan itu. Mantra pria lapis bajak emas ini terkait dengan api yang mantra ini dikombinasikan dengan budidayanya membuatnya berdiri di puncak kultivator Aschenden tingkat menengah. Dia bahkan cukup kuat untuk melawan rata-rata kultivator Aschenden tahap akhir. Kecuali dia bertemu dengan seorang kultivator Aschenden, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tentu saja, melawan orang ini pada siang dan malam hari juga akan sangat berbeda. Jika saat itu tengah hari, maka Wang Lin pasti akan kalah. Tetapi jika Wang Lin melawannya di malam hari dan ditempat dengan energi Hin yang kuat, itu akan lebih mudah. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan tidak lagi peduli dengan pria lapis bajak emas itu, lalu pandangannya tertuju pada drung iblis. Dia sudah membunyikannya delapan kali, dan pantulan dari kedelapan kalinya telah menembus hampir 3000 lapisan segel kehidupan. Bahkan jika Molly High tidak bisa masuk, saya sudah membunyikannya delapan kali. Paling-paling saya hanya perlu menelponnya sekali lagi untuk masuk sepuluh besar dan tidak melanjutkan. Jika saya melangkah lebih jauh dan terluka, itu tidak akan ada gunanya. Namun, ketika saya membunyikan genderang iblis ini, pikiran saya tergerak. Ini memberi saya perasaan yang sama seperti yang saya rasakan ketika mendengarkan musik sitar di tepi sungai. Mungkinkah membunyikan drung ini juga membantu dao saya? Membunyikan drung ini tidak mengikuti dao saya, tapi pantulan yang diberikan drung adalah jenis tantangan. Kekuatan yang saya gunakan untuk membunyikan drung mengikuti kehendak langit, tetapi pantulan kembali menentang langit. Mengikuti dan kemudian menentang ini menciptakan siklus surgawi yang misterius. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap drung iblis. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memukul drung. Dong, dering kesembilan terdengar dari drung. Pantulan drung memasuki tubuhnya seperti banjir. Ini adalah kekuatan yang menantang, dan saat melewati tubuh Wang Lin, segel kehidupan yang terkumpul di tubuhnya dengan cepat hancur. 100, 800, 1000, 2200, 3400. Hingga lebih dari 3600 segel kehidupan hilang. Meskipun kekuatan ini telah sangat melemah, lebih dari separuh kekuatan yang tersisa masih menyerang Wang Lin. Lebih dari 3700 segel kehidupan hancur total untuk pertama kalinya sejak Wang Lin mendapatkannya. Saat segel kehidupan terakhir runtuh, pantulan paksa menembus tubuh Wang Lin dan bergerak di dalam meridiannya. Seolah-olah tubuh Wang Lin berada dalam badai raksasa, tubuh dan pakaiannya berkibar ke belakang dengan keras. Tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah. Hingga langkah ke sembilan belas, saat kaki kanan Wang Lin mundur selangkah dan dia menghentikan dirinya sendiri. Wajahnya memerah dan butuh beberapa saat sebelum kembali normal. Setelah melihat ini, hati pria berarmor emas itu sedikit rileks dan seringai muncul sekali lagi di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, anak ini tidak mungkin menelponnya sebanyak lima belas kali, ini baru yang ke sembilan kalinya dan dia mencapai batasnya. Saya dapat memastikan bahwa sepuluh kali adalah batasnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, tidak ada yang berani berbicara setelah dering ke sembilan dari bel bergema di seluruh alun-alun. Hasil ini melampaui jenderal iblis nomor satu, Mofei, dan semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama, Wang Lin, akan bersinar di negeri setan langit. Harus dikatakan bahwa kaisar iblis tidak peduli dari mana orang-orang berasal. Bukankah panglima tertinggi surga juga seorang kultifator? Tidak ada yang berbicara, dan mata mereka tertuju pada Wang Lin. Mo Li Hai menatap Wang Lin. Perubahan Wang Lin dalam beberapa bulan terakhir ini terlalu besar. Sembilan kali, aku tidak bisa melakukannya. Mo Li Hai menghela nafas pahit. Saat Wang Lin berdiri di tengah alun-alun, semua tatapan di sekitarnya berkumpul padanya, tapi dia benar-benar mengabaikan tatapan itu. Saat ini ekspresinya suram dan gelisah, dan dia perlahan mengerutkan kening. Setelah kekuatan pantulan dilemahkan oleh lebih dari 3.700 lapisan segel kehidupan, jumlah yang masuk ke tubuhnya tidak banyak. Dia hanya perlu memutar sedikit energi spiritual selestialnya untuk kembali normal. Tetapi pada saat kekuatan pantulan memasuki tubuh Wang Lin, dia segera merasakan aura aneh dalam kekuatan pantulan tersebut. Itu berisi semangat pantang menyerah dan perasaan mendominasi melawan langit. Kekuatan pantulan datang dari aura pantang menyerah dan sangat arogan ini. Siapapun yang berani memprovokasi akan menderita serangan tanpa henti. Bahkan jika langit runtuh menimpanya, ia akan menahan langit dan kemudian menembusnya. Inilah maksud dari aura ini. Wang Lin bergumam, menentang. Saya salah sebelumnya, menggunakan segel kehidupan untuk melawan kekuatan yang menentang ini sama dengan melawan sifat menantangku di dalam hatiku. Mata Wang Lin mengungkapkan kekuatan misterius. Kemudian seluruh tubuhnya menjadi sangat halus saat dia diam-diam melihat ke arah drung iblis. Pada saat ini, Panglima tertinggi surga membuka matanya sedikit dan menatap Wang Lin. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum mengambil langkah maju, lalu langkah lainnya, dan langkah lainnya. Setelah sembilan belas langkah, dia tiba di depan drung iblis. Wang Lin tidak segera membunyikan drung tetapi menggunakan telapak tangan ini untuk menyentuhnya dengan lembut, merasakan permukaannya yang kasar. Sepotong niat pantang menyerah perlahan memasuki Wang Lin melalui telapak tangannya. Dia perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia sepertinya menyatu dengan drung iblis, dan auranya perlahan menghilang. Pria berarmor emas itu mengerutkan kening, lalu dia mencibir dan berkata, mencoba bersikap misterius, ya. Jika hanya dengan menyentuh drung saja Anda bisa membunyikannya sebanyak 15 kali, maka para pelayan yang membersihkan drung tersebut setiap hari bisa membunyikannya lebih dari 100 kali. Konyol! Namun dia bukan satu-satunya yang mengalami hal ini, bahkan para panglima juga mengerutkan kening. Panglima tertinggi Suan cukup bingung. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Salah satu panglima tertawa, bisakah kultifator ini berkomunikasi dengan drung iblis? Satu-satunya perempuan di antara panglima tertinggi, panglima tertinggi semesta, dengan lembut berkata, dia tidak berkomunikasi dengannya, tetapi memahaminya. Saat saya membunyikan genderang iblis, saya juga merasakan aura di dalamnya. Mungkinkah kalian semua sudah lupa? Setelah dia mengatakan itu, ekspresi panglima menjadi serius. Para pejabat yang menonton dari tribun tidak bisa lagi berdiam diri dan semua mulai berbisik pelan. Di antara para jenderal iblis, mata Mofei berbinar dan dia menatap Wang Lin. Dia dengan lembut berkata, mungkinkah kamu merasakan aura itu juga? Saat Wang Lin menutup matanya, aura pantang menyerah itu menjadi jelas. Aura ini perlahan berkumpul di tubuhnya dan menyatu dengan jiwa aslinya. Dia benar-benar tenggelam dalam aura ini, dan dia sepenuhnya mengintegrasikan dirinya dengan drung iblis. Saya tidak seharusnya menolak aura menantang dari drung, saya seharusnya menyatu dengannya. Jika aku bisa memahami aura penentang ini, maka pantulan ini tidak akan mampu melukaiku dan malah akan membantu memperbaiki tubuhku. Wang Lin membuka matanya. Matanya sekarang dipenuhi dengan kejernihan saat dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Dong, dering ke-10 dari drung bergema di seluruh alun-alun. Tubuh Wang Lin segera disambut dengan kekuatan yang tak terbayangkan dari drung. Pada saat ini, Wang Lin menarik segel kehidupannya, membiarkan kekuatan itu langsung memasuki tubuhnya. Kekuatan pantulan bergerak ke seluruh tubuhnya seperti orang gila, dan tetesan keringat hitam keluar dari pori-pori tubuhnya. Wang Lin merasakan perasaan menyegarkan dari tubuhnya yang dimurnikan. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sejak mencapai tahap pendirian yayasan. Namun perasaan ini tidak bertahan lama. Kekuatan di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Saat bergerak melalui tubuh Wang Lin, hal itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Pembersihan sum-sum, anak ini menggunakan drung iblis untuk membersihkan sum-sumnya. Berbagai panglima terkejut. Bukan hanya mereka, tangisan bahkan datang dari para jenderal iblis. Tatapan si Xiao terhadap Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya berkali-kali tetapi ragu-ragu lalu menurunkannya. Mata pria lapis baja emas itu menjadi dingin saat dia mencibir dan berpikir, pembersihan sum-sum. Orang tua ini telah mengikuti kaisar iblis sejak lama, dan kaisar iblis mengatakan bahwa kamu dapat membersihkan sum-summu dengan suara drung iblis. Namun, itu hanya jika Anda memiliki tingkat budidaya yang cukup tinggi. Kalau tidak, jika kamu mencoba membersihkan dengan paksa, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Mata panglima tertinggi surga sekarang setengah terbuka. Dia mengungkapkan sedikit kekecewaan dan kemudian menutup matanya sekali lagi. Saat panglima tertinggi surga menutup matanya, dia menghela nafas dalam hatinya. Tidak perlu lagi mengamati anak ini. Wajah Wang Lin pucat pasi, tapi matanya cerah. Ada kesadaran dalam kekuatan menantang drung iblis ini. Jika aku benar-benar menyatu dengannya tanpa berpikir dua kali, meskipun itu akan dianggap menantang, itu tetap merupakan jalur dari drung iblis dan bukan jalurku sendiri. Saya terluka oleh pembersihan sum-sum bukan karena kultivasi saya kurang, tetapi karena dao saya berbeda. Di dunia ini, baik itu kultivator atau makhluk lain, selama mereka berkultivasi untuk menentang langit, mereka semua memiliki sifat menantangnya masing-masing. Meskipun hanya kata, menentang, setiap orang memiliki pemahamannya sendiri, dan ada banyak dao yang tak terhitung jumlahnya untuk itu. Mata Wang Lin bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ekspresinya pucat, pada saat ini, seolah-olah wilayah kekuasaannya telah menyatu dengan tubuhnya. Cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kesedihan dan kesepian. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh drung iblis itu. Dong, dering ke-11 terdengar dari drung. Saat ini, aura sedih menyebar dari drung. Itu bergema di seluruh alun-alun, menyebar cukup jauh hingga mempengaruhi kota setan langit. Kesedihan gema gendang itu seperti kesedihan musik sitar, itu menggerakkan hati. Kesedihan memasuki jiwanya, jiwanya membentuk wasiat, wasiat menabuh genderang, dan genderang menyebarkan daunya. Bunyi gendang mengandung niat, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana orang ini bisa mencapai hal ini? Ini benar-benar mustahil? Untuk pertama kalinya, ekspresi pria lapis baja emas itu berubah total. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Panglima tertinggi surga untuk pertama kalinya membuka matanya sepenuhnya dan berdiri untuk melihat Wang Lin. Di seluruh lapangan, satu-satunya orang yang mendapat perhatiannya adalah Wang Lin. Saat ini, semua penonton di tiga tribun terdiam. Suara drum bergema di seluruh area. Suara ini mengandung semacam kesedihan, hati yang terluka. Mendengar suara ini membuat orang teringat masa lalu. Semua orang di alun-alun, termasuk para panglima tertinggi, terdiam. Perasaan luhur suatu domain perlahan-lahan meresap ke dalam hati orang-orang melalui suara genderang dan menyentuh jiwa mereka. Tangan Wang Lin masih memegang drum. Pada saat ini, cincin dari drum ini telah menyebarkan daunnya jauh dan luas. Adegan waktunya bersama Ling Nguan. Kesendirian berkultivasi selama 700 tahun. 100 tahun yang dia habiskan dalam persidangan di sekte takdir surgawi. Suramnya berjalan menyusuri jalan di kota setan langit. Semua ini tiba-tiba terhenti ketika dia mendengar musik sitar datang dari perahu. Ketika musik sitar masuk ke telinganya, musik itu membasu tubuhnya, membersihkan jiwanya, dan menyempurnakan daunnya. Musik sitar yang dimainkan wanita itu dan suara gendang menyatu pada saat ini. Hati Wang Lin bertindak sebagai jembatan yang menyebabkan kedua suara itu menyatu. Dia menggunakan tangannya untuk membunyikan drum dan menyampaikan kesedihan yang tersembunyi di hatinya sejak Ling Nguan pergi. Suara genderang bergema di seluruh alun-alun. Beberapa orang yang ada di sekitar bahkan menitikan air mata saat merenungkan suara tersebut. Mereka tergerak oleh suara genderang dan benar-benar tenggelam dalam dunia di dalam hati mereka sendiri. Berbagai hal dari masa lalu muncul di hati mereka. Setiap orang punya cerita, dan cerita itu terkubur di dalam hatinya. Namun, ada kekuatan yang dapat menyeret cerita itu dan membiarkannya muncul ke permukaan, yaitu kekuatan resonansi. Saat Wang Lin membunyikan drum, dia mengirimkan perasaan yang dirasakan ketika mendengar musik sita. Di antara para jenderal iblis, Mo Li Hai mengungkapkan ekspresi kenangan. Bukan hanya dia, bahkan si Xiao pun mengungkapkan sedikit kesedihan. Hanya satu orang yang merupakan pengecualian, dan itu adalah Mo Fei. Saat ini, dia tenang, atau lebih tepatnya, bisa disebut, acuh tak acuh. Kesedihan dari drum sepertinya tidak beresonansi sama sekali. Tidak ada yang tahu kapan suara drum itu berhenti, tetapi tidak lama setelah suara itu hilang, orang-orang secara bertahap mulai sadar. Pada saat mereka sadar, selain Panglima Tertinggi dan beberapa orang lainnya, mereka yang sadar terkejut saat mengetahui bahwa mereka sedang menangis. Wakil Panglima Tertinggi Suan menghela nafas saat dia melihat ke arah Wang Lin, yang berada di sebelah drum iblis. Ekspresi kompleks di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan kekaguman. Menyebarkan niatnya dengan suara drum. Mungkin dia adalah orang yang telah ditunggu-tunggu oleh kaisar iblis selama bertahun-tahun. Kultivasi saya, yang telah tertahan begitu lama, menunjukkan tanda-tanda peningkatan setelah mendengar suara ini. Selain Panglima Tertinggi Surga, masing-masing Panglima lainnya memandang Wang Lin dengan ekspresi berbeda. Namun, satu kesamaannya adalah keterkejutan di wajah mereka. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang arti mampu membawa niat dalam suara drum selain mereka. Ini adalah dunia nyata. Mata Panglima Surga bagaikan kilat saat dia memandang Wang Lin, dan kekeruhan di matanya telah lama hilang. Namanya Wang Lin. Wang Lin dengan lembut mengangkat tangan kanannya sebelum berbalik untuk melihat sekelilingnya. Saat ini semua orang sedang mengawasinya. Pandangannya tertuju pada pria berarmor emas. Wajah pria berarmor emas itu tidak lagi muram melainkan pucat pasi. Dia menatap Wang Lin dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Hari ini, kultifator sebelum dia telah mengejutkannya berkali-kali. Pada awalnya, dia membunyikan drum sebanyak lima kali dengan ekspresinya yang tidak pernah berubah dan tubuhnya tetap tidak bergerak seperti gunung raksasa. Kemudian dia menelponnya tiga kali lagi untuk mengejar Mo Fei. Kemudian dering ke sembilan dan ke sepuluh datang, dan Wang Lin terpaksa kembali ke dering ke sepuluh. Pada saat itu, dia mengira semuanya sudah berakhir, namun kenyataannya itu baru saja dimulai. Dering ke sebelas dari drum terdengar saat dia masih sok. Jika suara dari drum ini sama dengan sebelumnya, dia tidak akan terlalu khawatir, tapi suara ke sebelas ini membawa niat. Pria berarmor emas mempertanyakan dirinya sendiri dan tahu bahwa dia pun tidak bisa mencapai ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi tetapi dengan dunia nyata, tingkat domen yang berbeda dan kehalusan jiwa. Pria berarmor emas seumur hidupnya tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Saat ini, dia sebenarnya merasa tidak ingin melawan Wang Lin, dan perasaan ini sangat kuat. 15 kali dan kamu akan melepaskan salah satu lenganmu sendiri? Suara Wang Lin tenang, tetapi saat ini, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Kulit kepala pria berarmor emas itu menjadi mati rasa. Dia lebih suka naik dan melawan Wang Lin. Dia bahkan lebih rela melawan Wang Lin tanpa mantra kuat apapun daripada menjawab pertanyaan yang muncul setelah suara drum menghilang. Wang Lin tidak memberi banyak waktu pada pria lapis bajak emas itu untuk merespons. Dia menarik pandangannya, dan untuk pertama kalinya, pandangannya menyapu penonton. Setiap penonton muncul di matanya, dan semuanya memilih untuk menghindari tatapannya. Dari enam wakil panglima, semuanya kecuali satu menghindari tatapan Wang Lin ketika dia melihat mereka. Matanya dipenuhi dengan kejelasan saat tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin. Orang ini adalah wakil panglima tertinggi Suan. Matanya jernih dan menunjukkan sedikit penyesalan saat dia melihat Wang Lin. Lalu dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Kali ini pandangannya tertuju pada delapan panglima tertinggi. Masing-masing dari mereka bertemu pandang, dan sepertinya mereka telah belajar banyak tentang satu sama lain ketika tatapan mereka bertemu. Panglima tertinggi surga membuka mulutnya untuk pertama kalinya ketika tatapan Wang Lin tertuju padanya. Wang Lin, aku ingat namamu. Di antara para jenderal iblis, semua orang menghindari tatapan Wang Lin. Namun, si Xiao meraung dan memaksakan pandangannya untuk bertemu dengan tatapan Wang Lin. Dia mengungkapkan sedikit niat bertarung, tapi itu sepenuhnya diabaikan oleh Wang Lin saat dia mengalihkan pandangannya. Tatapan Wang Lin akhirnya berhenti pada Mo Fei. Ekspresi orang ini masih acuh tak acuh saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin perlahan menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas drum. Saat ini tujuannya bukan lagi membunyikan drum. Saat drum berbunyi untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan panggilan dari panggung Aschenden. Dia telah menyentuh batas tahap Aschenden. Aku ingin, yang berkuasa. Mata Wang Lin tidak terbuka, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa percaya diri yang kuat. Dia meletakkan tangan kanannya di atas drum iblis. Dong, dong, meski tangannya tidak bergerak, tiba-tiba drum berbunyi. Suara itu berubah menjadi guntur dan turun ke dunia ini. Kesedihan dari deringan gendang yang kedua lebih kuat daripada yang pertama. Perpaduan kesedihan kedua cincin tersebut menyebabkan suara dari gendang tersebut mengandung kesedihan juga. Wang Lin dengan lembut berkata, masih ada sedikit yang hilang. Saat dia mengatakan itu, suara lain datang dari drum iblis. Tiga dering dari drum, dering ke-dua belas, ke-tiga belas, dan ke-empat belas dari drum bergema di langit. Suara dari drum menyatu, menghasilkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini meninggalkan drum iblis dan langsung memasuki tubuh Wang Lin melalui tangannya. Saat ini, semua orang mendengar suara. Itu adalah suara ledakan yang datang dari dalam tubuh Wang Lin. Suara ini sangat tajam dan tidak bisa menandingi suara dering drum. Namun, setiap orang yang mendengarnya merasakan rasa nyaman yang datang dari sung-sungnya sendiri. Tetesan cairan hitam keluar dari seluruh pori-pori tubuh Wang Lin. Pembersihan sung-sung, mata panglima langit bersinar terang dan mengungkapkan kekaguman yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ini adalah pembersihan sung-sung yang sebenarnya. Sebelumnya, kamu hanya membersihkan permukaannya saja. Panglima lainnya memandang Wang Lin dengan rasa cemburu yang kuat di mata mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka mengapa drum iblis adalah harta karun tepat di bawah Danau Naga. Danau Naga memiliki roh iblis kuno dan bertindak sebagai guru yang mengajari mereka dao. Gendang iblis ini terbuat dari kulit iblis kuno dan berisi kekuatan iblis kuno. Rumor mengatakan bahwa setiap kaisar iblis mewarisi mantra yang memungkinkan mereka membunyikan drum untuk mengekstraksi kekuatan iblis kuno dari dalam untuk membantu melindungi kejayaan negeri setan langit. Membersihkan sung-sung seseorang dengan drum iblis pada awalnya merupakan suatu kehormatan yang hanya dimiliki oleh penduduk asli negeri setan langit. Orang asing harus memberikan banyak kontribusi agar dapat dilakukan pembersihan sung-sung. Setiap Panglima diberi kesempatan untuk membunyikan genderang ketika mereka menerima posisinya. Hadiah dari membunyikan genderang adalah pembersihan sung-sung. Namun, apakah mereka dapat mencapai pembersihan sung-sung tergantung pada budidaya mereka? Tiga cincin dari drum menyatu menjadi kekuatan dahsyat yang melonjak ke seluruh tubuh Wang Lin. Tubuhnya tidak memiliki banyak kotoran yang tersisa dan dibersihkan sekali lagi dengan kekuatan dari drum. Empat belas kali, wajah pria berarmor emas itu menjadi semakin pucat. Selain pria berbaju besi emas, semua orang sepertinya sudah melupakan masalah ini. Ketika Wang Lin membuka matanya, semua kotoran di tubuhnya telah dikeluarkan oleh drum. Saat ini, dia merasa seolah tubuhnya akan tersedot ke langit. Kemudian dia melihat ke arah drum iblis, dan matanya dipenuhi dengan kejernihan. Saya, Wang Lin, telah berkultivasi selama 700 tahun. Kultivasi saya telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa dan dao saya telah menyatu dengan tubuh saya. Saya akhirnya tahu kenapa saya masih belum mencapai tahap Ascenden. Ascenden, meskipun domainku telah menyatu dengan tubuhku, dao heartku belum lengkap. Pada akhirnya, jauh di lubuk hatiku, ada bekas kesedihan, luka, bekas luka yang tersegal. Ketika Limu Wan meninggal, domainku mencapai tingkat baru dan memasuki tubuhku. Tapi Wan R menjadi sebuah pemikiran yang tersegal di hatiku. Inilah mengapa saya merasa sedih ketika mendengarkan musik sitar wanita itu, saya merasa simpatik. Jika saya mendengarkan musik sitar itu selama 100 tahun hingga wanita yang memainkan sitar itu meninggal, maka pada saat dia meninggal, saya akan melakukannya. Memperoleh pencerahan, kesedihan di hatiku akan hilang seiring dengan alunan musik sitar. Hanya menyisakan bekas yang akan menyatu dengan jiwaku. Tetapi hari ini, dengan meminjam kekuatan drum ini, saya bisa merasakan berlalunya satu abad dalam waktu singkat. Aku meleburkan semua kesedihanku dengan drum dan melepaskannya melalui suaranya. Ketika tidak ada lagi kesedihan yang tersisa di hatiku, dao hatiku akan lengkap dan aku akan mencapai tahap asjendan. Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Pada saat ini, pikiran, kesedihan, dan segala sesuatu tentang Limuan keluar dari lubuk hatinya dan bergegas menuju drum iblis dengan tangannya. Tetapi melakukan ini berarti saya memilih untuk melupakan. Apakah saya benar-benar ingin melupakan? Saat ini, tangan Wang Lin gemetal.